Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Selasa 13 Desember 2016 Adalah dalam rangka 1. Penyampaian laporan badan legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta 2. Permintaan persetujuan kepada anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan rapat 3. Pendapat akhir pelaksanaan tugas gubernur terhadap raporan tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah 4. Penyerahan secara simbolis raporan yang telah disini dari pimpinan DPRD kepada pelaksanaan tugas gubernur Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Rapat Paripurna ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk penyelitian Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati Dengan ditetapkannya peraturan daerah Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Diharapkan 1. Mampu menangani penyelenggaran pemerintahan daerah dengan cepat, tanggap, dan antisipatif 2. Diharapkan para penyelenggara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3. Dapat mengakomodir dengan cepat permasalahan yang ada di masyarakat 3. Dapat meningkatkan penyelesaian masalah-masalah perkotaan melalui ketersediaan alokasi belanja yang lebih memadai 4. Diharapkan tidak ada lagi hambatan ataupun permasalahan kinerja kelembagaan dalam usaha meningkatkan pelayanan publik 5. Agar dalam penempatan posisi jabatan tertentu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyesuaikan dengan bidan keahlian dan dasar pendidikannya 6. Untuk mendukung peraturan daerah ini Harus ada kata kunci Yang dituangkan dalam peraturan gubernur seperti norma-norma yang harus dipatuki Oleh penyelenggara pemerintahan daerah sehingga ada batasan-batasan tertentu Sesuai dengan pasal 85 ayat 4 huruf A angka 2 Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 Yaitu permintaan persetujuan dari anggota dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna Saya ingin menanyakan pada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini Apakah rancangan peraturan daerah tentang pembentukan susulan organisasi perangkat daerah Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui Eksikuti menyampaikan terima kasih Kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Prostyo Edyi Marsiti Pada para wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Muhammad Taufik Bapak Triti Caksana Bapak Feryal Sofyan Kemudian para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Yang telah hadir dan membahas rancangan peraturan ini Para anggota forum komunikasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Atau yang mewakili Adipada hari ini Para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bapak Sekretaris Daerah Bustas Seluruh Jajaran Saudara-saudara yang mewakili perwakilan dari Partai Politik Serta hadir dan keundangan sekalian Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Yang telah memberikan posisinya kepada DPRD Yang telah memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini Semoga Allah SWT Tuhan yang mahasiswa Senantiasa memberikan petunjuknya Dalam upaya kita bersama Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat Yang lebih baik dan menjadikan kota Jakarta Sebagai kota metropolitan berkelas dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih